hai oke guys kembali lagi bersama saya Zaki di channel Hansa teknik channel yang akan membahas tentang water heater dan kamar mandi modern sebelum memasang water heater listrik alangkah lebih baik kalian menonton video ini karena video ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang water heater listrik itu sendiri nah di depan sini sudah ada namanya safety valve apa itu safety valve begitu penting kah safety valve bahkan dia bisa mempengaruhi tekanan lo guys tonton videonya sampai habis ya guys jangan lupa tekan subscribe dan like video ini jika kalian suka jangan lupa follow Instagram kita di at handzatek jangan lupa follow Instagram Nah guys di depan kalian ada namanya safety valve ini adalah pengaman untuk water heater listrik khususnya yang dia itu mengunci ya dari ini kan inputnya dari sini guys inputnya dari bawah sini ke atas ini output nah dia itu ngunci guys jadi water heater itu kan di atas tuh nampung kan terus kalau dia enggak ada ini dia kan airnya turun ke bawah lagi guys gitu ya dengan adanya safety valve ini dia air yang menampung di water heater itu enggak turun ke bawah lagi juga ini sebagai sebagai indikator air kalian tekanan air pada rumah kalian itu mampu atau enggak untuk dipasang water heater jika enggak mampu artinya kalian harus memasang namanya pompa pendorong guys bagaimana sih caranya melihat mampu atau enggaknya ini kita mau pasangin ke air ya ini ini adalah air normal tanpa pompa pendorong tandonya kurang lebih 4 meter ya guys ini airnya normal guys tanpa pendorong kita pasang pakai safety valve ya apa yang terjadi 123 Wow dia tekanannya turun banget ya guys tekanannya turun hingga hampir 80% ya bayangin aja guys ya ini ini masih di bawah ya coba di atasin mas menghadap ke atas menghadapnya ke atas nah bateri teriukan tingginya hampir dua meter lah ya ini baru satu setengah meter aja udah kayak gitu ya paham ya guys jadi kalau safety valve ini dipasang pada keran kalian sebelum dipasang water heater artinya kalau airnya segini dia enggak mampu untuk mengisi tabung ya kita coba nyalakan pompa bolsternya ya Nah guys kita coba ya 123 Wow ini pakai pompa bolster ya guys nih airnya bisa panjang guys ini pakai safety valve ya Bagaimana jika tidak pakai safety valve ya kita lepas safety valve-nya safety valve-nya WC guys pakai pompa pendorong tingginya hingga 2 meter ya bisa dilihat Hai Oke guys kalian paham kan artinya fungsinya pompa pendorong itu apa jadi bagi kalian yang memasang water heater kami sarankan kalian harus memasang pompa pendorong untuk hasil yang maksimal semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung channel kita dengan cara ketik subscribe klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang video baru dari kita kita akan terus membagikan informasi tentang water heater dan kamar mandi modern jangan lupa tekan like juga jika kalian suka video ini See you on the next video bye-bye dadadadadadadada öl Terima kasih telah menonton!